Dua gedung bertingkat di pinggiran selatan Beirut rata dengan tanah akibat serangan rudal berpresisi tinggi yang diluncurkan Israel pada selasa 22 Oktober 2024. Diketahui Israel menggunakan bom MK-48 buatan AS berdaya ledak tinggi serta dilengkapi dengan sistem panduan SPICE-2000 yang dikembangkan industri pertahanan Israel, Rafael. Seperti apa cara kerja bom ini hingga meluluh lantakan gedung bertingkat di Beirut? Bom SPICE Smart Precise Impact Cost Effective adalah rangkaian bom berpemandu yang dikembangkan oleh Israel menggantikan bom JDAM Amerika. Bom yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System ini menggunakan perangkat navigasi satelit dan prop optik elektronik. Seorang pilot jet tempur juga dapat mengarahkan bom secara manual ke sasarannya. Keluarga bom SPICE mencakup 4 seri yaitu SPICE-250, SPICE-1000, SPICE-2000, dan SPICE-250IR. Versi SPICE-2000 memiliki berat lebih dari 900 kg, jangkauan terbang 60 km, dan peluang kesalahan sasaran hanya sekitar 3 meter. Bom ini dirancang untuk beroperasi dalam segala kondisi cuaca sehingga menjadi pilihan andal untuk berbagai skenario pertempuran. Lalu bagaimana bom ini bisa sebegitu presisi menarget sasarannya? Bom SPICE memiliki perangkat pemandu yang dipasang di bagian depan bom, serta unit kontrol yang dipasang di bagian belakang. Perangkat pemandu ini menggunakan pencari elektro-optik yang dapat mengenali dan melacak target berdasarkan gambar yang telah dimuat sebelumnya. Unit kontrol menggunakan sirip untuk mengarahkan bom ke target. Bom juga bisa menggunakan koordinat GPS untuk memandu dirinya sendiri jika jarak pandang buruk atau terjadi gangguan. Bom SPICE juga dapat diprogram ulang di udara untuk mengenai sasaran yang berbeda atau menggunakan sudut serang yang berbeda untuk menghancurkan bagian tertentu dari sasaran guna memastikan daya hancur lebih besar. Ada beberapa keunggulan bom SPICE dibanding bom konvensional, seperti akurasi dan presisi lebih tinggi, jangkauan dan kemampuan meluncur lebih jauh, hingga kemampuan dan kecepatan mengunci target bergerak, target dengan sistem penolakan maupun tipuan GPS. Karena terbilang senjata canggih, hanya segelintir jet tempur yang dapat membawa bom pintar ini, seperti F-16, F-15, Panavia Tornado, Sub-Gripen, dan Mirage 2000. Bahkan Angkatan Udara India kabarnya tengah mengembangkan solusi agar SPICE nantinya bisa dilepaskan dari Sukhoi SU-30MK-1. Faktanya, bom SPICE mendapat banyak kritikan dari beberapa kelompok dan aktivis HAM sebagai alat peledak brutal karena menyebabkan banyak korban sipil, terutama di daerah padat penduduk, serta melanggar hukum humaniter internasional. Bom SPICE juga dituding digunakan untuk serangan yang tidak proporsional dan tidak pandang bulu, serta menargetkan infrastruktur maupun fasilitasi pil seperti sekolah dan rumah sakit. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.